Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Fixed ID Dimana pun kalian berada menonton video ini Semoga kalian sehat-sehat aja Oke, sesuai dengan judulnya, kali ini kita coba review Kapal baru tier 2 Yang harganya Rp3.100.000 Ini kalian bisa beli Dengan cara menggunakan Dolar, bukan premium intinya Kapalnya bukan kapal gold Nah, disini saya udah full rata Dan untuk masalah spesifikasinya Kalian bisa lihat disini untuk Full upgrade-nya, disini dia diangka Rp136.500 Kecepatannya 2,6 Dan yang lain-lain yang kalian baca sendiri Gak penting gitu kan Yang penting itu kecepatan ketahanan sama manuver Boleh sebenarnya ya Oke, untuk masalah item-item yang dibawa disini Dia bawa rudal Otomat 1x 2x marian rapid 2x Torpedo MU90 Ini torpedo, gue gak tau Gak ada yang jual di shop soalnya Kayaknya ini torpedo khusus dari kapal ini Gak tau juga disini apakah torpedo-torpedo baru Apa enggak Meriam otomatis Orlikon Hell Pertahanan udara Ada Aster 15 Ini mirip kayak Air Estrom Dan 1 buah helikopter Kelemahan dari kapal ini Iyalah gak punya peluncuk granat Dan juga air defense-nya Sebiji doang Tapi gak apa-apa Walaupun kapal ini Cuma punya air defense-sebiji Dia punya yang namanya Meriam rapid Karena meriam rapid ini bisa nembakin pesawat Oke, kayaknya langsung aja kita cobain kapal ini Apakah kapal ini sebenernya worth it Kita coba dulu model latihan deh ya Oke, kita udah masuk di gameplaynya Kalian bisa lihat Meriam otomatis gue Ini gue pake build bawaannya Belum gue ganti-ganti Dan mari kita coba menggunakan Meriam rapid ini Wow, nice Oke, kita lihat manuvernya dulu Manuvernya worth it sih guys Gak terlalu Lambat manuvernya ya Dan speednya cukup kenceng Di angka 25 knot ya Dan torpedo Berapa tuh torpedo-nya tuh Damagenya Wih, sakit Coba-coba lagi-lagi Soalnya Lagi-lagi Ini fokus Ke torpedo ya Damagenya berapa sih torpedo ini Torpedo Terbarunya 36 Uh, sakit juga guys Untuk reloadnya cepat Dan juga Speednya kenceng Damagenya sakit Keren sih Torpedo-nya guys Tuh Sakit banget temen-temen Ya, torpedo-nya ya Dan Rudalnya ya Kalian tau lah Rudal ini Otomat ini Damagenya gak sesakit-sakit banget ya Kayaknya nanti kita ganti Dan Untuk masalah Meriamnya Ini udah bagus ya Meriamnya Karena bisa nembakin petawa juga Coba kalau kita combo Torpedo Apakah bisa Langsung Mau cut Oh gak bisa guys ya Ternyata Butuh beberapa kali Dan kayaknya Ini kapal Sangat-sangat Worth it Untuk Di compare Dengan kapal USS Kit Sama JS Kurama ya Kalau cayo Kayaknya boleh juga sih Tapi cayo kan premium Langsung aja Kita masuk ke gameplaynya Temen-temen ya Kita cobain Di mode Puncak batu Yaitu Mak barunya aja Disini Nah Apakah enak Temen-temen ya Kalau kita menggunakan Kapal baru Di mak barunya Coy Wuuu Kalau desainnya sih Unik guys ya Desainnya tuh Mirip kapal Kapal apa ya Kapal Velagul Gak sih ya Gak sih Gak tau juga deh Tapi yang jelas Ini IT Paolo Ini Akan menjadi Salah satu Kapal Incaran Gue Karena ya Kalian bisa liat Sendiri aja sih Dia punya Dua kali meriam Gue suka banget Kapal yang punya Dua kali meriam Coy Keren Untuk helikopternya Dia bawa Super line Oke Oke Keren sih guys Mantap 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 Meriamnya ada disini Di atas Ternyata Satu ya Gue kira tuh Meriam Duanya tuh Disini ya Jadi dua Meriam disini Ternyata Disini Hmm Ya Bola Bawa torpedo Sayangnya Sayangnya Gak ada ini ya Gak ada pelunjuk granat ya Kalian Mending Kapal yang ada Pelunjuk granatnya Atau Yang ada Torpedonya guys Kalau Bener pak aku sih Kayaknya Mending yang ada Torpedonya deh Tapi kalau gak ada Torpedo Juga susah sih Walaupun Ada pelunjuk granat Ini kenapa musuhnya Gak pada maju ya Oke Nah Kita bisa menggunakan Meriam ini Untuk nembakin helikopter Tuh Nah bagus banget kan Bagus banget Walaupun gak ada Yang namanya Apa Bukan gak ada ya Lebih tepatnya Punya air defense Dikit banget Tapi ini Bagus lah ya Cuman rudalnya doang nih Perlu diganti guys Karena Rudal ini Kurang enak sih Cuman reloadnya doang Oke Wah gila co Itu kenapa Pada ngumpul ya Botnya ya Oke Sumpah Torpedonya sakit co Sakit banget guys Torpedonya guys Gila 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 Gak Oke nice Coba gue pake helikopter Helikopter ini Bagus banget ya Sumpah Ini helikopter GG sih guys Aduh Aduh malah ini dong Eh kenapa gue Ngeflare Gue pengen nyoba Lihat Air defense nya loh Oke coba coba lagi Lagi Apakah air defense nya Bagus Berarti kita lock Ini deh Lihat ya Wih Lumayan lumayan Untung gak concern Satu buah rudal Lumayan temen temen Wah gila 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 Kita hancurin Gionjang dulu guys Ini lihat ya Rudal musuh ya Tuh Bagus 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 Jadi kalau ada Rudal Tenang aja Masih bisa ngeblok kok Karena kita Bawa Air defense Yang cukup Mantap guys Itu kapal apa tuh Kita hancurin dulu nih Kapal nya guys Ayo loh Sekarak loh Sekarak loh Makan nih Nice Coba coba Gue lihat Apakah ada yang ngelok gue Hmm Gak ada mau ngelok gue kah Ini apa Cok kapal apa nih Aduh Kapal itu ya Hop 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 RF nofo dong Logo dong RF nofo nya Gak mau ngelok gue guys Pakai Kalau gak salah RF nofo nya Bawa rudal Tuh Kalian bisa lihat Air defense gue Ngancurin helikopter Apa helikopter pula Pesawat Rudal musuh Masuk gak Wah masuk Cok Karena air defense kita Relax Tapi gila Torpedonya sakit banget guys Sumpah Torpedonya sakit banget Ya semua kapal itu Punya kelebihan lah Apalagi kapalnya ini Kapal dolar guys Kalau dengan Senjata kayak gini Spek kayak gini sih Sebenernya udah pas banget guys Udah worth it sih Dari sini kita kill 4 Cok Wih GG temen temen ya Mantep banget bro Oke kita lihat lagi Tinggal JS Kurama Dan kita kill 4 Damage kita 600an coy GGG Oke tinggal sebiji nih guys Shoot at my command Shoot at my command Torpedo Torpedo Ngeflare Kayaknya gue pengen coba Menggunakan racikan gue deh Tapi nanti deh Tuh Sakit banget guys Gila 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 Nice Mantap temen temen ya Nah disini kita kill 5 Dapat 700 Gila 700 coy Sakit banget temen temen Mantap 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 Kita langsung masuk ke lobby aja Ya begitulah kira-kira temen temen ya Untuk review singkat Dari kapal IT Paolo ini ya Paolo Apakah kapal ini worth it Untuk kita beli Sebenernya sangat-sangat worth it Karena dia punya kali 2 meriam Dan 2 kali torpedo Yang Damagenya sakit banget Torpedonya coy Dan torpedo ini Kayaknya Emang khusus dari kapal ini Gak bisa dijual Belikan juga Atau mungkin nantinya Akan dijual di shock Kita juga gak tau temen temen ya Untuk masalah torpedo nya Silahkan tulis aja pendapat kalian Tentang kapal ini Worth it Apa kagak Untuk dibeli Untuk masalah persenjatanya Gimana Sampai jumpa Di next video Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa